Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pada perkulian daring dari mata kuliah pemodelan proses bisnis Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang proses koreografi Nah proses koreografi ini merupakan salah satu aspek yang harus ada di dalam sebuah pemodelan proses bisnis Kita sudah mengenal dan memahami tentang proses orkestrasi yaitu pengelolaan proses bisnis yang ada di dalam satu organisasi Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang pengelolaan proses bisnis antar organisasi atau antar bisnis yang disebut dengan proses koreografi Oke, selamat mendengarkan dari materi ini Semoga bermanfaat Oke, jadi kita akan mencoba untuk membahas terlebih dahulu tujuan dari mata kuliah atau materi kali ini tentang proses koreografi Jadi disini kita memiliki tiga objektif atau tiga tujuan perkuliahan Tiga tujuan perkuliahan Yang pertama itu adalah mendefinisikan kolaborasi antar partisipan atau antar organisasi yang memiliki tujuan yang berbeda di dalam sebuah aktivitas yang dinamakan dengan bisnis proses kolaborasi Yang kedua kita akan mencoba untuk melihat aturan-aturan yang ada dan harus dipatuhi di dalam kolaborasi proses bisnis Itu yang kedua Dan yang ketiga disini kita akan mencoba untuk melihat apa sih komponen-komponen dan klasifikasi di dalam kolaborasi proses bisnis Yang mana kolaborasi proses bisnis itu fasenya dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu fase desain dan yang kedua adalah fase implementasi Nah fase desain dan fase implementasi sendiri dibagi menjadi empat subbahasan Empat subbahasan untuk subbahasan yang pertama yaitu menjelaskan motivasi dari koreografi proses bisnis Serta terminologi yang ada di dalam koreografi proses bisnis Yang kedua kita akan mencoba untuk membahas tentang fase-fase yang ada di dalam desain koreografi atau fase desain Yang ketiga kita akan menjelaskan tentang pelaksanaan atau implementasi di dalam fase kolaborasi atau fase implementasi di dalam koreografi proses bisnis Dan yang terakhir kita akan mencoba untuk melihat tentang model-model yang ada Dan bisa kita gunakan untuk membuat kolaborasi antar proses bisnis dengan baik Jadi ada empat subbahasan untuk menjelaskan tentang fase desain dan implementation Untuk topiknya sendiri kita akan mencoba untuk membagi topik ini ke dalam empat topik yang harus kita bahas Di dalam dua kali pertemuan, perkuliahan Yang pertama adalah motivasi dan terminologi Kita akan nanti melihat apa sih motivasi, kenapa kok yang namanya koreografi proses bisnis itu dibutuhkan Untuk menjembatani komunikasi antar organisasi Itu merupakan topik yang pertama yang akan kita bahas Topik yang kedua itu tentang fase pembangunan koreografi proses bisnis Yang mana fase pembangunan ini nanti kita akan melihat peran-peran dari tiap partisipan Atau tiap orang atau tiap pihak yang bertanggung jawab di dalam kegiatan koreografi Dan yang kedua kita akan mencoba untuk membahas tentang langkah-langkah Atau metodologi di dalam koreografi proses bisnis Jadi itu yang satu adalah peran Yang satunya lagi adalah Kita akan membahas tentang langkah-langkah di dalam pembangunan koreografi proses bisnis Yang ketiga disini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Atau pertemuan minggu depan Jadi untuk fase desain dan implementasi dalam koreografi proses bisnis Dan yang keempat adalah service interaction pattern Artinya pola-pola yang bisa kita ikuti untuk bisa membuat desain koreografi dengan baik Dengan selaras dan baik Itu yang dimaksud dengan service interaction pattern Oke, jadi mari kita akan mencoba untuk membahas tentang Komponen yang pertama di dalam topik ini yaitu motivasi dan terminologi Baik, jadi pada topik motivasi dan terminologi ada beberapa konsep yang perlu untuk kita pahami Yang pertama adalah kita harus paham terlebih dahulu Bahwa sekarang ini banyak sekali perusahaan yang saling bekerjasama Untuk bisa menggabungkan layanan-layanan maupun produk yang mereka miliki Sehingga produk yang mereka miliki itu dapat memberikan suatu nilai tambah yang tidak ada di produk milik saingan Sehingga yang namanya konsumen itu akan tertarik untuk membeli dan mengkonsumsi produk maupun jasa Atau layanan yang diberikan oleh perusahaan Nah itu ya, jadi disini ada beberapa kata kunci yang perlu untuk kita garis bawahi Bahwa perusahaan sering melakukan kerjasama Untuk bisa menggabungkan suatu layanan sehingga bisa memberikan suatu nilai tambah Untuk poin yang kedua di dalam motivasinya yaitu kolaborasi antar bisnis merupakan aktivitas yang kompleks Kita tahu bahwa tiap-tiap bisnis, tiap-tiap perusahaan itu pasti akan memiliki proses bisnisnya sendiri-sendiri Ketika mereka melakukan kolaborasi maka mereka akan mencoba untuk menggabungkan atau mencelaraskan Antara proses bisnis yang dimiliki secara internal oleh perusahaan sendiri dengan proses bisnis milik rekanan Sehingga kegiatan untuk melakukan keselarasan itu atau mencelaraskan proses bisnis Itu akan memiliki kompleksitas yang tinggi Itu yang dimaksud dengan kompleks Nah, karena kolaborasi antar bisnis ini kompleks Sehingga permasalahan jika terjadi suatu masalah pada kolaborasi Antara proses pada partisipan yang berbeda atau dua organisasi Maka permasalahan ini akan langsung berdampak kepada operasional atau kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Sehingga kegiatan operasionalnya itu bisa saja terhambat Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini Misal, ada pabrik atau perusahaan manufaktur untuk membuat mie instan Ternyata suppliernya, yaitu supplier yang mengirimkan tepung Tepung terigu untuk dibuat mie instan Itu ternyata mengalami kegagalan di dalam konveyor Atau kegagalan di dalam sistem untuk membuat terigu tersebut Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi adalah Ya, sumber daya yaitu terigu tersebut akan dikirimkan dalam waktu yang tidak sesuai Sehingga yang terjadi apa? Sehingga kegiatan produksi akan terhambat Nah, itu contoh dari yang namanya permasalahan yang bisa muncul Karena permasalahan yang ada di organisasi lain pada kegiatan kolaborasi Nah, maka dari itu kegiatan koreografi untuk melakukan kolaborasi dengan baik antar organisasi Di dalam proses bisnisnya itu sangat diperlukan Sehingga aktivitas yang terjadi antar dua organisasi ini bisa selaras Kalau misalkan terjadi permasalahan di salah satu organisasi Maka itu tidak akan menghambat operasional di organisasi yang lain Nah, itu harapannya di dalam kegiatan koreografi Nah, oke, poin yang ketiga yang perlu untuk kita pahami Yaitu kebutuhan dan kompleksitas dari koreografi yang akan dilakukan oleh organisasi Itu ternyata tergantung pada banyaknya rekanan yang mereka miliki Semakin banyak rekanan, maka akan semakin tinggi kompleksitas dari kolaborasinya Selain itu, kompleksitas kolaborasi juga akan dipengaruhi dari Inginnya level otomatisasi yang dimiliki atau yang akan diadopsi oleh suatu organisasi atau perusahaan Dengan menggunakan introduksi teknologi Jadi di sini kompleksitas dari kolaborasi atau koreografi Itu tergantung dari banyaknya rekanan, itu yang pertama ya Banyaknya rekanan dan derajat atau level dari kolaborasi atau otomatisasi yang akan dilakukan oleh organisasi Nah, sekarang pertanyaannya nih Bagaimana kalau misalkan ternyata ada suatu organisasi yang melakukan aktivitas kolaborasi secara tradisional Artinya, aktivitas untuk mengirimkan message atau untuk melakukan koordinasi Antara dua organisasi itu dilakukan secara tradisional Baik melalui telepon maupun menggunakan pesan dengan vaksimili atau fax Nah, apa yang terjadi? Apakah tetap organisasi yang seperti ini dibutuhkan koreografi? Ya, tetap saja Karena apa? Karena walaupun media untuk melakukan komunikasi itu berbeda Tapi kan kegiatan yang akan dilakukan oleh dua organisasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif Sehingga tetap diperlukan yang namanya koreografi Nah, itu merupakan motivasi dan terminologi yang ada di dalam suatu koreografi Baik, sekarang kita akan mencoba melihat suatu contoh koreografi Jadi, ini merupakan sebuah proses bisnis ya Ada dua partisipan Ini merupakan partisipan yang pertama Ini merupakan partisipan yang kedua Partisipan yang pertama kita sebut saja company one Partisipan yang kedua disebut saja company two Nah, company one memiliki suatu proses bisnis sendiri Mulai dari A1, C1, dan B1 Ini ya A1, C1, dan B1 Sedangkan company yang kedua juga memiliki proses bisnis sendiri Yaitu A2, B2, dan C2 Nah, sekarang kita lihat apa sih permasalahan yang terjadi antara dua organisasi ini Ketika melakukan koreografi atau kolaborasi Nah, sekarang kita lihat di sini Message yang berpindah Dari company one ke company two Maupun dari company two ke company one Nah, yang pertama yang perlu kita lihat adalah A1 A1 itu agar dia itu bisa terlaksana Maka dia harus membutuhkan inputan dari B2 A1 ketika dia itu akan terlaksana Maka dia harus membutuhkan inputan dari B2 Sehingga company one itu akan bisa berjalan Ketika aktivitas B2 dari company itu Itu sudah dilaksanakan Oke, kita paham itu ya Nah, sekarang kita lihat di A2 Di A2 Ketika A2 ingin dilaksanakan Maka yang terjadi adalah Company one itu harus melaksanakan aktivitas C1 terlebih dahulu Nah, berarti kita lihat di sini Bahwa antara yang namanya proses atau kegiatan yang ada di dalam company one Sama company two itu ternyata saling menunggu Sehingga terjadi yang namanya deadlock Artinya, aktivitas yang dilakukan oleh company one sama company two itu tidak bisa dilakukan Tanpa adanya inputan dari company yang lainnya Saling menunggu nih A1 menunggu B2 A1 menunggu B2 Sedangkan A2 menunggu C1 Padahal C1 itu dilaksanakan setelah A2 dilaksanakan Nah, ini terjadi permasalahan nih Dalam koreografi sehingga Yang namanya dua proses ini Atau koreografi proses bisnis ini Disebut dengan Tidak kompatibel Kom Pa Ti Bil Ya Tidak kompatibel Sehingga Yang terjadi adalah apa? Tidak bisa melakukan kegiatannya Company satu sama company dua Karena saling Antara aktivitas-aktivitas pada dua proses ini Saling tidak selaras Nah, itu permasalahan yang biasa Bisa terjadi pada Koreografi antar proses bisnis Di dua partisipan Oke, pada pembahasan selanjutnya Kita akan mencoba untuk melihat Tentang tingkat abstraksi yang ada di dalam Kegiatan koreografi Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada kegiatan Orkestrasi ya Nah, disini ada tiga abstraksi yang perlu untuk kita perhatikan Abstraksi yang pertama Yaitu dari instance Abstraksi yang kedua adalah model Abstraksi yang ketiga itu adalah metamodel Apa yang dimaksud dengan metamodel? Yang dimaksud dengan metamodel itu adalah Notasi-notasi yang harus ada Untuk bisa memodelkan suatu instance Itu yang ada di dalam metamodel Sehingga yang namanya suatu proses bisnis atau koreografi Itu akan direpresentasikan nanti ke dalam notasi-notasi tertentu Nah, kita tidak menggunakan notasi BPMN ya Untuk melakukan koreografi proses bisnis Memang untuk pemodelannya kita akan menggunakan BPMN ya Namun untuk koreografinya kita akan menggunakan suatu notasi yang disebut dengan Petri 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 Yang dimaksud dengan petri Itu yang ada di dalam metamodel Jadi kita akan menggunakan petri untuk melakukan koreografi Untuk melakukan kompatibilitas Atau untuk mengecek kompatibilitas Antara dua proses bisnis Di dua partisipan atau dua organisasi yang berbeda tujuan Oke, jadi metamodel kita akan menggunakan petri Notasi-notasi yang ada di dalam petri Itu akan digabungkan sehingga bisa membentuk suatu model Yang disebut dengan level M1 Yaitu level model Level model ini akan merepresentasikan atau menggambarkan Kegiatan kolaborasi yang terjadi secaranya Di dalam level instance atau level M0 Nah, oke, jadi disini dari instance Kita akan definisikan terlebih dahulu Kira-kira komponen apa saja yang perlu untuk dikolaborasi Setelah itu kita modelkan Yang namanya proses itu Dengan menggunakan yang namanya Petri Net Nah, itu merupakan tingkat abstraksi dari kegiatan koreografi Nah, artifak-artifaknya itu apa saja yang diperlukan untuk muncul di dalam aktivitas koreografi Nah, yang pertama proses koreografi yang perlu kita perhatikan Bahwa proses koreografi itu akan menjadi blueprint dari kegiatan conversation Atau kegiatan penyampaian message, penyampaian pesan antar dua organisasi Jadi yang dinamakan dengan model proses atau proses koreografi sendiri Itu akan menjadi blueprint di dalam proses conversation Proses koreografi itu diturunkan menjadi yang dinamakan dengan interaction model Jadi aktivitas koreografi yang sebelumnya itu dinyatakan di dalam bentuk narasi Di dalam proses koreografi itu akan nanti dimodelkan Dengan menggunakan BPMN Untuk mengecek kompatibilitasnya kita akan menggunakan Petri Net Itu yang dimaksud dengan interaction model Ketika kita sudah menghasilkan interaction model Maka interaction model ini akan menjadi suatu blueprint Untuk bisa memulai aktivitas interaksi yang ada di dalam organisasi Atau yang dimaksud dengan interaction instance Nah, interaction model ini nanti akan diturunkan menjadi yang disebut dengan communication activity model Yang mana di dalam communication activity model dijelaskan Atau kita sudah mendapat model yang baik untuk melakukan koreografi proses bisnis antar dua organisasi Jadi di sini merupakan desain saja Desain nanti akan menjadi atau diturunkan menjadi suatu komponen koreografi yang lebih baik Atau yang lebih sempurna di dalam communication activity model Nah, itu merupakan tingkat abstraksi dan koreografi Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang fase-fase yang ada di dalam koreografi proses bisnis